Sahabat keluarga muslim, tadi kita telah menyebutkan setelah Zubir bin Awam memeluk Islam, sama seperti sahabat-sahabatnya yang lain yang telah memeluk Islam sebelumnya. Mereka mendapat siksaan, begitu juga Zubir bin Awam, mendapat siksaan dari keluarganya, dari pamannya sendiri. Ini menunjukkan walaupun beliau memiliki nasab dan kedudukan yang mulia di tengah kaumnya, maka mereka tidak memperdulikan itu. Prinsipnya ketika Zubir bin Awam telah masuk ke dalam agama Islam, kemudian merubah keyakinannya dari keyakinan jahiliyah kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka saat dia mendapatkan siksaan itu dari pamannya sendiri, apa yang dia katakan, sungguh siksaan ini katanya, tidak menjadikan aku kembali kepada keyakinan lama. Begitulah kita lihat ketegaran istiqomahnya Zubir bin Awam setelah dia masuk ke dalam Islam. Sahabat keluarga muslim, seketika kaum muslimin Rasulullah SAW mendapatkan semakin kerasnya siksaan yang didapat oleh para sahabat yang dilakukan oleh orang-orang kafir kuris, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berangkat hijrah ke Apsha, ke Etiopia, sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang adil an-Najasi. Disebutkan bahwa hijrahnya para sahabat ini ke Apsha, ke Etiopia, itu dua kali. Dan Zubir bin Awam itu berangkat hijrah ke negeri Apsha dua kali itu. Pada hijrah yang pertama dia berangkat, kemudian pada hijrah yang kedua dia pun berangkat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghindari kuatnya, semakin kuatnya tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir kuris kepada mereka. Adalah pimpinan mereka saat itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Ketika sahabat ini atau kaum muslimin yang hijrah ke Apsha, sesampainya mereka di sana, maka orang-orang kafir kuris itu mengutus utusan. Mengutus seorang utusan untuk menemui An-Najasi. Sekiranya apa yang mereka harapkan adalah An-Najasi itu mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya. Harapan mereka, An-Najasi menolak kedatangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemauan mereka adalah agar An-Najasi tidak memberikan perlindungan apa-apa kepada mereka. Ketika itulah Ja'far bin Abi Talib dipanggil menghadap An-Najasi dan mereka berdialog tentang apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Ketika itu, sahabat keluarga muslim Ja'far bin Abi Talib membacakan atau menerangkan kepada Raja An-Najasi seperti apa kedudukan Isa bin Mariam alaihi salam di dalam Islam. Tentu ini harapannya adalah bahwa An-Najasi memahami bahwa sesungguhnya keyakinan atau apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin tentang Isa itu juga yang diyakini oleh An-Najasi. Sahabat keluarga muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Saat itu An-Najasi sedang menghadapi kekisruhan di dalam negerinya sehingga datangnya seorang laki-laki dari hapsah yang ingin melakukan pemberontakan di negerinya. Maka Raja An-Najasi ketika itu mencoba menyelamatkan kaum muslimin sahabat-sahabat Nabi ini yang berhijrah ke negerinya. Maka Raja An-Najasi pun menyelamatkan mereka ke sebuah tempat. Sekiranya jika seandainya beliau kalah dalam pertempuran menghadapi para pemberontak maka sahabat Nabi ini pun dapat diselamatkan. Karena memang kekhawatiran para sahabat Nabi ketika An-Najasi kalah maka sungguh tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berlindung. Tidak ada lagi orang yang dapat melindungi mereka dari kekejaman penyiksaan orang-orang kafir. Kaitannya dengan Zubir bin Awam Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ummu Salamah Kata Ummu Salamah Kami semuanya merasa khawatir pada pertempuran An-Najasi dengan para pemberontak. Maka ketika itu kami bertanya kami bertanya kepada orang-orang yang hadir ketika itu siapa yang berani menyeberangi sungai Nil untuk melihat pertempuran An-Najasi dengan pemberontak itu Maka Taukah Anda siapa yang menyahuti pertanyaan dari Ummu Salamah Tidak lain Zubir bin Awam mengatakan Aku katanya Aku berani menyeberangi sungai Nil Saat itu pertempuran jarak antara pertempuran An-Najasi dengan kaum muslimin itu berseberangan dengan sungai Nil Jadi kaum muslimin di satu sisi kemudian pertempuran An-Najasi dengan para pemberontak itu pada sisi yang lainnya Maka ketika itu kata Ummu Salamah kami pun melepaskan Abdullah melepaskan Zubir bin Awam menyeberangi sungai menyeberangi sungai Nil Dalam keadaan terus berdoa dengan hati yang penuh dengan kecemasan akan keselamatan Zubir bin Awam Dari kejauhan kata Ummu Salamah kami mendapatkan atau melihat ada seseorang yang melambaikan tangannya dengan memegang sebuah kain Kiranya akhirnya kami mengetahui bahwa yang datang itu adalah Zubir bin Awam Sahabat keluarga muslim jadi ketika Zubir bin Awam itu berenang dari sisi sungai Nil kemudian menyeberang sungai untuk melihat pertempuran antara An-Najasi dengan para pemberontak maka setelah sampai berkumpul Zubir bin Awam dengan para sahabat yang lainnya maka Zubir bin Awam pun mengatakan sungguh katanya Allah telah memenangkan An-Najasi dari pemberontak-pemberontak yang ingin menghancurkannya sahabat keluarga muslim satu lagi kita mendapatkan informasi betapa Zubir bin Awam adalah seorang yang pemberani betapa cerita berenangnya atau menyeberangnya Zubir bin Awam menyeberangi sungai Nil itu itu melunjukkan betapa hebatnya dia betapa beraninya dia karena saat itu ketika Umus Salamah bertanya siapa yang berani menyeberangi sungai Nil untuk melihat pertempuran itu tidak ada satu orang pun yang memberikan jawaban semua hening sampai Zubir bin Awam mengatakan aku adalah orang yang berani menyeberangi sungai Nil itu kiranya sahabat keluarga muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberanian ini keberanian keberanian Zubir bin Awam sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya ini adalah merupakan warisan dari ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang mengajarkan kepada anaknya untuk berani dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya sahabat keluarga muslim inilah sesuatu yang perlu dibangun dalam kehidupan rumah tangga kita karena ada satu kata-kata bijak dibalik kesuksesan sebuah keluarga ada seorang perempuan yang hebat yang membangun keluarga itu dalam hal ini perempuan hebat itu bernama Sofia binti Abdul Muttalib ibunya Zubir bin Awam seorang perempuan hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat perempuan yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat lihatlah hasil didikan seorang perempuan yang hebat yang bernama Sofia binti Abdul Muttalib sehingga wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap Nabi ada penolongnya ada hawarinya ada pun penolongku teman setiaku adalah Zubir bin Awam semoga kau muslimin sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisah Zubir bin Awam memberikan inspirasi besar untuk kita untuk perjuangan dan kemuliaan Islam dan kau muslimin selamat menikmati 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 selamat menikmati